Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun, selamat datang di Paradigma Ajeg Channel Salam Ajeg, senang sekali bisa ketemu lagi Kita akan membahas pada kali ini pertanyaan Kapan masa kiamat terjadi? Bahkan mungkin, kapan kemungkinan hari kiamat itu terjadi? Nah, kita akan membahas masalah ini dalam topik kita kali ini Kemudian kita akan lihat tentang masa transisi ke-6 ke-7 Yang kita kenal dengan hari kiamat Masa hancurnya alam semesta dan bumi kita Yang saya beri tanda seru di situ Artinya tidak ada yang akan mengetahui masalahnya Bahkan Nabi Muhammad ditanyakan pun Nabi Muhammad menjawab bahwa Yang ditanya Tidak akan lebih tahu daripada orang yang bertanya Artinya hanya Allah yang tahu tentang masalah ini Tapi saya mencoba untuk Ya, mungkin ini sebagai bentuk Prediksi hanya ramalan Anda tidak perlu percaya dengan ini Kalau untuk masalah ini Karena sudah tegas di dalam ayatnya Cuma kita perlu memperkira-kirakan saja Sehingga Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dunia sandiwara itu bisa terlalu Dimana untuk memahami nanti untuk yang transisi ke-7 Kita harus tahu dulu memprediksi yang masa ke-3 Transisi dari masa ke-5 ke masa ke-6 Yaitu Seperti dikodekan di transisi saya Masa transisi di part-part sebelumnya Anda buka silahkan videonya Bahwa ini ditandai oleh Ayat tentang penutupan Nabi Yang kita kenal ini adalah Nabi Muhammad SAW Yang meninggal pada abad ke-7 Masehi Tepatnya 632 Masehi Nah Yang menariknya Kalau kita tadi melihat di Surat Al-An'am Di penjelasan di masa ke-7 Maka ada Dua ayat yang sering terkait Dua ayat yang terkait itu Bahwa bersenda gurau itu Kok sama dengan 632 Atau tahun kematiannya Nabi Muhammad Yang tersebut di 6 Di surat 6 Atau surat Al-An'am Ayat 32 Gitu ya Dan Kebetulan juga Di dalam Penjelasan masa ke-7 itu Ada surat Muhammad lagi di sana Surat 47 Ayat 36 Yang tentang Tentang bersenda gurau nya Atau Kehidupan ini hanya sebuah senda gurau Jadi saya akan masukkan di sana juga Muhammad 47 36 Ini sangat menarik Jadi ada satu keterkaitan Antara Masa 5 Masa 6 Dan masa ke-7 ini Itu dijelaskan oleh ayat-ayat Bukan saya yang menjelaskan ini Dengan setelah melihat tadi di Kepastian yang sudah kita bisa hitung Bahwa Betul Nabi Muhammad menilai pada 632 Masehi Atau abad ke-7 Dan Di part sebelumnya saya sudah jelaskan Bahwa masa transisi 6 ke-7 Itu dijelaskan bukan oleh ayat Tapi oleh surah Yaitu surah Al-Qiyamah Al-Qariah Al-Wakiyah Dan Al-Haqqah Semua ke-4-4 nya ini Berjudul Kiyamah Nah Saya mencoba Untuk melakukan Penjumlahan antara Nomor surah Dan jumlah ayat Sehingga yang terlahir dari Al-Qiyamah Itu adalah surah ke-75 Dengan total 40 ayat Saya temukan 115 Al-Qariah 101 ditambah 11 Itu menjadi 112 Al-Wakiyah Itu ada surah ke-56 Ayatnya 96 Itu totalnya menjadi 152 Al-Haqqah Surah ke-69 Jumlah surahnya 52 Maka saya temukan 121 Sehingga kalau di total Itu ternyata memiliki nilai 500 Nah kalau kita bermain sedikit Jika dikonfirmasi menjadi ayat Itu surah 1 ayat 2 Dan atau 5 ayat 2 Dari mana 500 itu adalah Menunjukkan ada 1 angka hidup Yaitu 5 Dan 2 angka 0 Atau angka mati Sehingga Kita bisa transisikan menjadi 1 ayat 2 Atau Angka hidup itu 5 Menjelaskan tentang 2 ayat Jadi 5 ayat 2 Lalu pola kedua Kita bisa melihat bahwa Angka 500 itu Apakah Kalau kita Kekaitkan dengan abad Itu sama dengan 5 abad Atau apakah 500 itu jumlah tahun masa ke-6 Atau kelipatannya Kelipatan menjadi 5.000 50.000 Atau 500.000 Yang jelas dari pola yang terlihat Periode masa dari kemasa yang Kita lihat di part sebelumnya Polanya itu menurun Polanya menurun Dari 8 miliar tahun 4 miliar tahun Menjadi 2 miliar tahun Menjadi 2 miliar tahun Lalu masuk masa ke-6 Hitungannya jutaan Saya memprediksi Bahwa masa ke-6 itu Hanya kurang lebih Tidak akan lebih dari ratusan ribu tahun Artinya kalau terkodekan oleh angka 500 ini Ya kurang lebih 500 ribu Nah yang menarik adalah Kalau kita Mengambil Satu angka Yaitu Kalau 5 abad Jelas dari 7 masehi Ke Tambah 5 abad Yaitu 12 Abad ke-12 Itu sudah terlewati oleh kita Nah Kita akan mengambil yang 5 ribu Artinya 50 abad Nah kalau 50 abad itu Kita konversikan Menjadi surat Ternyata itu adalah surat Kof Dan itu Anda bisa lihat Itu menunjukkan Surah yang menyimpan Ayat 6 masa Pada urutan ke-6 Itu pada masa ke-6 Nah Kalau kita jumlahkan Dengan Abad Pada saat Nabi meninggal Yaitu 7 masehi Maka 50 ditambah 7 Adalah abad ke-57 Nah kalau kita lihat Pada urutan masa Itu sama persis Dengan Surah Yang menunjukkan Masa ke-7 Yaitu dijelaskan oleh Al-Hadid Surah ke-57 Nah Jadi Apakah kita boleh Memprediksi Bahwa kurang lebih Kiamat itu akan terjadi Sekitar abad ke-50 Sampai abad ke-57 Masehi Sejauh-jauhnya itu Bisa di abad 507 Atau abad 5.007 Menarik Jadi kalau kita kembali Ke Timeline Dugaan kita adalah Kiamat itu akan terjadi Sekitar di abad 50 Atau 57 Berarti Kalau sekarang abad 21 Berarti kita masih Setengah jalan lagi Untuk menuju Masa kiamat Kira-kira seperti itu Tapi ingat Ini hanya Prediksi Wallahualam Bisawab Tapi ingat Di dalam surat Ke-50 Kof Ayat 38 Yang merupakan Urutan ke-6 Dari Namasa Dikatakan Dan sungguh Kami telah menciptakan Langit dan bumi Ingat Disitu ada kata kami Jadi Kemungkinan Kiamat itu terjadi Penyebabnya adalah Makhluk-makhluk Yang ada di bumi ini Salah satu penyebabnya Lalu Setelah itu Beruntunlah Apa yang Allah Turunkan adalah Azabnya Sekali lagi Kalau Anda ingin Lebih lengkapnya Silahkan Lihat Di Namasa Di peridu waktu Anda akan bisa melihat Bagaimana peridu waktu Berdasarkan kajian Paradigma Ajeg Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ajeg Terima kasih Sudah menonton Paradigma Ajeg Channel Silahkan like Video ini jika Anda menyukai Dan segera share Karena ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang Anda bagikan Lalu Klik Subscribe Jika Anda ingin membantu Umat muslim Khususnya mengkaji Kajian-kajian tentang Islam Untuk mereka dapat berkembang Dan bersemangat Untuk membangun Kajian-kajian Islam lainnya Dan jangan lupa Klik bell Karena Paradigma Ajeg Channel Antara satu topik Dan topik lainnya Saling berkorelasi Nanti Anda akan terketinggalan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ajeg Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax